Selamat malam mbak, berjumpa lagi bersama saya, Wong Ganteng Saantonyo Ya, ya Ya mas, saya mau itu Ya kerja kesana Adanya juga pekerjanya Bisa nggak saya? Dede udah bicara belum? Sudah, sudah, sudah Semen X mana? X Arab Saudi, 3 kali berangkat Ya Alhamdulillah habis kontrak semua Bahasanya? Bahasa Bahasa ya Ya itulah, menutur Lalu ulang disana ya nanti apal gitu Adanya juga nggak perlu bisa Jadi, kalau saya namanya nggak jadi bisa Ya nggak bisa begitu Oh, harus sekolah dulu? Nah ya pastinya kan Semen Arab kan Makanya Arab ada yang bisa bahasa Inggris Kalau Arabnya Abu Dhabi Apa semuanya Kalau bahasanya Arab ya, orang Hongkongnya nggak ngerti mbak Ya iya Ya iya 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 Malum saya juga Itu masuknya masuk PRT saya? Iya 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 Jadi, saya ngakuin Kalau orang ex Arab itu memang kerja keras Keras oke Iya Iya Kerjaannya banyak Kadang kambing satu dimasak Iya Rumahnya lebar-lebar Gede-gede Orangnya juga besar-besar Saya tahu Iya Cuman kan ini Hongkong Nah ini Hongkong ini Rumah nggak gede Kerjaan juga mungkin sama-sama yang kelar Tapi tabiat Tabiat orang Hongkong ini Yang kalau Iya Kalau Nggak Nggak siap Nggak Kena Apa-apa dibikirin Pakai perasaan Bahwa ya Selesai Iya Karena apalagi Bahasa kan Belum Belum menguasai kan Kantonis Iya Jadi kalau Ex Arab itu Memang harus Semen masuk PT dulu Pelatihan dulu Nanti PT-nya tunjukin dimana Gitu mas Kalau saran saya sih Sebenarnya Ex Arab ya Ex Arab ini Iya Yang nggak tahu nanti Semen kirim KTP Semen sama KTP Ex Arabnya lah Biar mereka tahu Bahwa Semen ex Arab Jadi butuh Pelatihan khusus Kalau Semen nanti Ditelepon Apa itu Udah Nggak ada KTP itunya mas Yang Arab Nggak ada Ya bilang aja Neneng itu Gimana Gimana sih mas Loh ya Jangan Begitu Ya Saya Semen harus Tetap ngomong Oke Kalau Semen Nggak punya KTP Indonesia Saja Nggak apa-apa Tapi Semen Juga harus ngomong Kalau ditelepon Kalau ditelepon Itu mah nggak ada Terima Mbak Iya PT saya Agak Agak kemenyek Gitu loh Mbak Makanya takutnya Sampai 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 Nanti itunya, sekarang foto KTP aja. Iya, di foto KTP-nya aja. Iya, iya. Foto kopi juga gak apa-apa. Yang penting ada tanda pengenal. Yang saya bisa tahu. Masa gak ada KTP. Paspor habis? Itu. Yaudah, udah lama. Oh, paspor mati. Udah habis lah. Ya di Indonesia berapa lama sampean? Di 2005. Oh, 2005? Iya. Jadi lama di Indonesia. Wah, di Arabnya tahun berapa itu, Mbak? Hmm? Di Arabnya tahun berapa sampean 2005 udah pulang? Tahun pun. Kontraknya di Saudi 2 tahun. Yang 2 kali 2 tahun. Yang terakhir 3 tahun. Jadi sebulan di rumah, sebulan di rumah berangkat lagi-berangkat lagi. Iya, tahun berapa itu? Sampean 2005 udah pulang. 1999, Mas. Oh, 2005 udah pulang. Sekarang 2023? Iya, udah pulang. Nanti sampean sakit hati sama orang Hongkong. Orang Hongkong orangnya cerewet loh. Iya. Hongkong kerjaan kalau gak cocok. Kalau gak cocok dimaki-maki loh, Mbak. Mbak. Iya. Ya, risiko. Periksa risiko, Mas. Kenapa gak nyoba Arab lagi, Mbak? Kan sudah ex-Arab. Enggak, pengen ke Sono aja. Pengen ke Sono mana? Iya, pengen kayak ke Taiwan, ke Hongkong gitu. Oh, nyoba ya? Ya, nyoba dulu. Mudah-mudahan ada milik ya. Mudah-mudahan ada milik. Ya sudah, nanti dikirim aja KTP-nya, Mbak. Tapi ya sekali lagi aku ngomong ya. Orang Hongkong ini kalau nanti sampean ternyata ada yang mau sama-sampean. Nanti kesininya jangan banyak ngeluh ya, Mbak. Iya, siap, Mas. Soalnya sekali lagi orangnya cerewet-cerewet. Maki-maki, marah-marah. Marah itu ada yang seharian marah ngomel aja ada, Mbak. Sama, Mas. Sama-sama yang di Arab juga kayak gitu. Nanti takutnya... Ya, risikonya terus kuat. Nanti takutnya sampean tiga hari, empat hari, apa seminggu minta pulang. Kan susah. Iya. Kan gitu. Malah pinginnya bantu keluarga, malah nyusahin keluarga. Keluarganya malah kerepotan. Makanya keluar negeri itu minimalnya udah dua tahun sekali berangkat, dua tahun kelar. Iya. Tapi yang namanya orang, namanya nasib kan kadang-kadang kita juga nggak tahu. Sampean sudah sering nonton konten saya belum? Apa? Sampean sering nonton channel Youtube saya belum? Belum apa sih, Mas? Nah, ditonton. Sandro Jabrik. Makanya nanya si Marbot. Nanya si Dedek. Iya. Iya. Sampean ada keluarganya sama ibunya nggak? Sama ibunya Dedek. Ibunya. Iya. Iya, itu bapaknya Dedek. Saya ke bapaknya Dedek itu mama. Itu. Om saya. Bapak. Pak, paman saya. Bapaknya Dedek itu. Masih sekeluarga. Nah, si Dedek aja membayar 28 juta loh. Mau dapat kerjaan. Untung aja ibunya di Abu Dhabi. Saya membayar nggak, Mas? Sampean nggak membayar, ya dipotong. Kan, soalnya Dedek kan cowok. Lu nggak sih Dedek kan cowok. Sampean kan cewek. Kalau cewek kan potongan. Harusnya Dedek aja juga potongan. Apa? Saya dapat nggak? Dapat. Dapat apa? Kalau. Apa sih namanya? Apa sih namanya? Uang saku. Iya, itu mungkin. Itu ya, Murneta. Ya, kalau potongannya gede. Nek sampean minta uang saku. Ya, potongannya nanti digedein sama mereka. Oh, gitu. Iya dong. Potongannya berapa bulan, Mas? 6. 6. 6 bulan? Iya. Itu 6 bulan berapa? Mas, misalnya gaji berapa? Sampai bulannya gaji berapa kita gitu. Nanti potongannya berapa gitu. Gajinya 4. Gajinya 4. Hongkong ya. 4, 7, 3. 4, 7, 3. Kita bahasa Indonesia apa itunya. Hongkong ya. Iya, 4, 7, 3. Puluh. 4.730. Nanti sampe cari sendiri kursnya. Belajar di Hongkong. Jangan rupiah-rupiah aja. Udah waktunya di Hongkong masih nanyain rupiah. Dipotong 6 bulan. Iya. Dipotong. Nanti kalau minta uang itu mah potongannya gede. Iya, nanti pasti ditambahin sama mereka. Gimana? Oh, iya gitu. Ya, potongan. Nah, saya nggak tahu PT motongnya ke samen nanti berapa. Soalnya samen kan ex-arab. Bahasa juga bagaimana. Saya juga nggak ngerti. Karena itu bukan bagian saya untuk potongan-potongan. Nanti biasanya kalau normal itu di Rp2.000 sampai Rp2.300. Samen inget-inget. Gajinya. Gajinya. Halo? Iya, iya mas. Ini luplop suaranya. Pak Ruman. Hala, dek. Wil, nak. Pak Ruman. Maman kena lepon. Halo? Iya, mas. Saya samen denger suara saya nggak? Iya, tadi mah luplop suaranya. Iya, sekarang jelas lagi. Jadi samen catat gajinya Rp4.730. Potongannya bisa Rp2.000, bisa Rp2.300. Nanti kalau samen minta uang saku lagi nggak tahu bisa jadi berapa. Rp2.500. Jadi itu hampir separuh motong gaji samen. Oh, iya. Semasa 6 bulan itu, mas. Nah, makanya nggak apa-apa ya. Kayak gitu, makanya nanti tanya sejelas-jelasnya sama yang nelpon yang bagian megang data. Iya. Iya. Jadi begitu, mbak, ceritanya. Nanti setelah samen kirim KTP baru. Nanti dicari, ya kan, dicari berapa selisihnya. Selisihnya Rp4.730 dikurangi Rp2.500 lah paling gede. Iya. Jadi kayak gitu. Terus saya bukan PL. Saya YouTuber. Karena sampe nanya ke saya, saya jawab. Iya. Nanti kalau orang PT yang nelpon sampe an sampe an tanyakan semuanya sejelas-jelasnya. Sampai dokumen dan semuanya, sampe potongan. Nanti kalau samen ngerasa cocok, ya samen lanjutkan. Kalau samen nggak cocok, ngomongnya kasar, ngomongnya nggak enak, samen boleh cari PT lain. Iya. Jadi enak-enakan aja. Iya. Ya resikolah, mas. Kalau dibentak-bentak juga, ya orangnya mau usahanya gimana aja caranya. Ya nggak maksudnya kan. Jadi maaf pak adanya. Nggak kan. Nggak maksud saya kan gini tuh, mbak. Ada orang yang diajak omong itu kan enak. Ada yang diajak omong. Udah. Kamu nurut aja gini-gini kan. Ada yang kayak gitu gayanya. Iya. Jadi jangan samen iya-iya aja. Nanti kalau iya-iya aja, kasian. Ya menurut samen, yang mana yang enak kalau diajak ngomong. Nah, gitu loh mbak. Bisa dipahami nggak? Kan sama orang Indonesia-nya kan. Walaupun satu butuh kerjaan, satu bisa menyalurkan kan nggak boleh seenaknya. Ngomongnya juga harus baik. Iya kan? Ngomong nantinya kan mau motong gajinya sampean kan gitu toh. Iya mbak? Iya. Iya. Terus emen mau nanya apa lagi? Udah itu surat-suratnya apa? Nanti nyusul gitu. Gimana pak? Ya nanti makanya surat-suratnya itu kalau yang nanti Jakarta ya, biasanya habis di biodata, dapat majikan dulu. Kalau sudah dapat majikan, diproses, baru samen mungkin data-data itu semuanya dibawa. Atau samen disuruh pasporan, di daerah sampean, kan gitu yang dekat situ. Habis itu nanti paspornya dibawa sama mereka, samen diproses. Nah, visa udah mau turun, samen suruh dateng sama mbawa. Biasanya yang digunakan kan kakak, KTP, kalau ijasa, kalau nggak ijasa ya buku nikah, kan kayak gitu aja. Terus sama surat izin wali, masih punya suami apa nggak? Ini surat izin wali. Kalau suami tanda tangan. Iya, ya siap. Kalau nggak punya suami, janda ya tanda tangan siapa? Bapaknya kek, ibunya kek, atau omnya, atau saudaranya. Iya. Terus apalagi lagi? Nanti kirim. Kenapa? Ya itu udah jelas, itu surat-surat yang disini, yang ada model kakak, KTP, surat nikah, sama surat izin suami gitu ya mas. Nanti itu PT-nya di itu ya mas, alamatnya nantinya. Samen yang akan ditelepon, samen kirim KTP ke saya, KTP Indonesia-nya. Oh, nanti mas, yang PT nanti nelpon ke saya gitu. Iya. Oh iya. Kan datanya tak kasih ke PT tuh. Ini KTP-nya mbak, ini ex-Arab, mau proses, mohon dihubungi, dijelaskan bagaimana, seperti apanya. Orangnya kan, orangnya kan mintanya, biar saya yang telpon, dia bilangnya begitu ke saya. Kalau ada yang mau proses, saya sendiri yang telpon, katanya begitu. Ya, yuk ya. Nanti saya langsung kalau ada telepon, nanti saya kesona gitu ya mas. Ya, ngomong dulu sama mereka, nanya-nanya. Mereka butuh apa, seperti apa. Ya, ngomong-ngomong apa, gitu-gitu, gitu. Masalah belajar bahasa gitu ya mas. Ya, samen tenang aja. Nanti kalau ditanya bahasa ya nggak bisa, gitu aja. Ya, gitu aja ya, jangan bohong, nggak bisa gitu. Ya, nggak bisa gitu, bisa adanya, gitu. Iya, ya bilang aja nggak bisa, saya ex-Arab gitu aja. Ya, siap. Oke. Ada lagi yang mau ditanya mbak ya? Udah, udah mas, udah ngerti. Nanti saya kirimkan foto kopi saya, KTP saya ya mas, foto kopi sekarang. Boleh, siap. Ya. Oke, makasih ya mbak. Ya, ya makasih mas. Iya, yuk, bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Ex-Arab, guys. 2005 udah nyampe di rumah. Nggak tau ya, saya. Apakah PT bisa nerima atau tidak ya. Ex-Arab soalnya. Tapi, saya yakin, Ex-Arab ini tangguh-tangguh ya, Bian. Oke, ya sudah. Gitu aja. Keep stay tune with my YouTube channel. Semoga ketemu rezekinya di Hong Kong. See you. Bye-bye. Bye-bye.